jadi setan ini jangan kurang ajar jadi barang semuanya sekeliwat makanya disebut ada ulama yang sampai cara ngertiikan gini Allah itu ketika melawan santet itu hanya dengan sifatnya hanya dengan sifat satu langsung jadi untuk melawan santet Allah itu hanya menceritakan satu sifat kedikjayaannya yaitu tapi ketika Allah untuk melawan was-was itu Allah cerita tiga sifatnya jadi sampai Allah menceritakan tiga kekuatan sifatnya untuk melawan was-was itu betapa seriusnya was-was sampai Allah untuk melawan itu menceritakan tiga sifatnya karena betapa bahayanya was-was, was-was itu apa? Allah itu masih sifatnya sifatnya jadi kalau aku ini misalnya menceritakan Rukhin, Mustafa, BKB tidak ada yang menceritakan perlakuan yang ini itu setan makanya kita tidak senang terus Mustafa Barat jadi contoh aku juga mengerti arah prospek dia rasa ini akan menjadi sifatnya tidak ada prospek kalau saya ini akan menjadi sifatnya malah bayangkan aku nanti akhirnya itu tidak ada aku ya akhir aku bayangkan rai-rahi nanti akhirnya itu karena aku melepuh suargo langsung sampai pengeran disalah ya mentalamu terus prospek ini tapi tapi perintahnya pengeran ini umatnya Rasulullah umatnya kanjeng Nabi perintahnya pengeran rumat umatnya Nabi aku tidak boleh saya hormat umatnya kanjeng Nabi Muhammad jubilnya tidak pros itu kayak apa tersinggungnya kanjeng Nabi karena aku masih happy mau ngulang di sini aku ngulang ngulang goblok setengah goblok sampai setengah kiai kiai setengah orang bingung orang bingung saya tak ulangi kembali jadi statusnya umatnya kanjeng Nabi Muhammad saya pernah di satu forum ngulang pengalim dia tahu dia pernah ngetes barang macam-macam ini hati ya raro ya ya misalnya alumni itu kan pengalim kapis jadi kiai saya ingin saya sering ngulang dengan alumni saya dalam saya tidak akan jatuh saya ingin aku sehat apa ya aku yang kayaknya aku rapi henti tapi keliru tapi repot tapi khawatir saya nanti kalau diri setan seperti yang baik saya maaf itu kembali itu menurut saya, maksudnya saya jawab itu kenangan terbaik saya. Saya tahu dari perintah Rasulullah SAW karena kerumat cah yatim. Arap-arap dibalas jasa itu keinginannya setan. Jadi kerumat cah yatim menuruti perintah Rasulullah tapi itu perintahnya. Setan. Berarti setan tidak harus kamu lawan. Itu min syaril wa swasil khon. Jadi sudah. Malah cara aku beneran. Cara aku jadi wali. Saya pikirkan wali. Cara aku tidak pikirkan wali. Cara aku tidak pikirkan wali. Menghormat Mustafa Rokhin. Jadi saya lalik aku. Aku malah senang. Gajaranku itu. Tidak diwales. Kalung. Cara aku tidak pikirkan wali. Contohnya itu kurang mungkin. Mbak Rokhin. Mbak Rokhin. Ucuk-ucuk Mustafa suka di Ferrari. Mbak Rokhin. Terus minggu ini. Wah, kalau saya mau buah blok jenis pintar. Melarat jenis suju. Apa yang Ferrari ini? Pek. Maksudnya orang Jogotun menemukan Ferrari. Mbak Rokhin. Mbak Rokhin. Tetap aku mengganggu pikiran wali. Mbak Rokhin. Tapi saya tidak senang. Aku kuatirku sudah diwales. Maka saya tidak mengganggu selama ini. Ini yang Mustafa itu selalu dihapus. Mbak Rokhin. 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 Tapi tidak bisa. Masih usuk ini. Mbak Rokhin. Mbak Rokhin. Mbak Rokhin. Pokoknya aku berniatan mendatang sama saya semuanya. Gila yang sama. Berserah. Berserah. Mbak Rokhin. Mbak Rokhin. Mbak Rokhin. Lalu pengirren mengganti. Untuk melawan was-was Allah itu menyebut. Tiga sifatnya. Apa? Bi robin nas. Maliki nas. Ilahi nas. Terus lagi, min syarril. Lalu yang belinya. Tidak kecewa, anak, anak. Mesti diridu. Tapi agar kita balik. Ini bujok kita. Jangan merintahkan wakasyiruna bil-ma'ruf. Berarti mengapai bujok itu perintahnya jangan. Kadang ngamuk, mureng-mureng itu perintahnya setan. Maka ujung-ujungnya menuruti harga diri. Tapi mau amalah bil-ma'ruf itu perintahnya jangan. Kita harus disiakkan jangan timbang perintahnya nafsu. Kita menuruti nafsu. Mulai ini perspektif. Menuruti nafsu. Tapi kan kiyayah mati. Serah bakal jadi wali. Kita harus disiakkan perintahnya. Kita harus disiakkan. Rasulullah yaslu alihim ayatika wa yu'allimu humul kitab. Sifat khasih Rasulullah mengulang Qur'an. Kita itu ulama warusatul. Ambiak khasih hubungan. Kalau warusatul ambiak khasih kiyayah. Umat hubungannya mulang. Yaslu alihim ayatika wa yu'allimu humul kitab. Bawalah hikmah. Ulamak sampai umatnya hubungannya di manajemen. Umat cakmanaknya tak wajib menulisir. Itu hubungannya ulama sampai umat. Faham ya? Aku pedagang. Tapi orang-orang ada bintu selingan. Jadi kapan-kapan gelap tidak ada. Tidak. Tapi kalau suwanya. Was-was itu harus dilawan. Jadi was-was itu harus. Termasuk di su'ul khatimah itu harus dilawan. Setiap rewangi sholat ini. Setiap rewangi ibadah ini. Jubliyaku. Kok ada su'ul? Itu harus dilawan. Sudah su'ul khatimah lah. Sebenarnya kamu tahu sujud. Karena keinginan setan itu sebetulnya hanya supaya kamu tidak nyaman dengan ibadah. Tapi kalau ketakutan su'ul khatimah kamu menjadikan kamu sopan sama orang lain. Menjadikan kamu tawaduk. Tidak apa-apa. Itu berarti songkomala malekat. Karena ketakutan su'ul khatimah berakibat takzim atau sopan kepada orang lain. Itu bagus. Berarti kan tambah tawaduk. Maksudnya tambah tawaduk. Aku soleh lah ya. Maksudnya khusnul khatimah. Akhirnya tawaduk dengan orang liyol. Itu bagus. Karena efeknya bagus. Paham ya? Tapi terus tidak nyaman dengan ibadah kamu di masa lalu karena takut tetap su'ul. Wah itu setan. Setan amoh. Yakin. Aku tawaduk lawan. Masa aku su'ul khatimah lah. Tetap aku bangga. Dari kawaliannya Allah. Tahu yang sujud. Tahu yang mau mau tasbah. Tahu yang mau selamat dengan Rasulullah. S.A.W. Akhirnya setan kan mikir. Tapi akhirnya nyatanya su'ul khatimah. Terus gunanya apa? Gunanya aku tahu sujud dari pengiran. Sujud ke orang-orang gunanya. Dasar setan yang lain. Apa orang-orang gunanya sujud? Jadi terang. Maksudnya tidak ketak terang. Lu ngomongan ini kan harus gue juga gendeng. Gunanya apa? S.A.W. Akhirnya su'ul. Apa orang-orang gunanya? S.A.W. S.A.W. Gunanya apa? Aku makan. Terus ngising. S.A.W. 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 pegatatan sui. Tapi kuah ya akrab. Aku juga pegatan sui. Aku ini yang akrab gitu. Dia ako. Kuah ya kenal mas? S.A.W. 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 Tidak menggoda orang khusus. Tapi orang khusus dapat digodok. Tidak menarik cara setan sebenarnya. Tidak menyerempet, menyerempet. Salah saja. Orang khusus tambah semangat. Orang khusus, orang khusus. Setan malah sekolah mencari referensinya. Jadi kita ingin tidak digodok setan. Jadi kita tumbuhkan dengan orang khusus. Setan yang godok, setan TK. Mereka tidak perlu naik. Tapi kalau khusus, setan itu belajar. Referensinya di wajah mana. Tambah pintar. Padahal harus tidak belajar. Mendagangan pintar. Tidak diri itu. Itu kan lucu. Orang nyesal tahu sujud itu lucu. Orang nyatanya lucu. Nyesal tahu manganya lucu. Orang nyesal. Orang nyesal. Kudus senang. Pilih-pilih dari Raja Kota itu bujuiku. Selanjutnya akhirnya pegah. Gagah loh. Umur selawai Pak Yurabi. Gagah. Gagah kan. Umur-umur bujuiku, umur telur lima. Orang nyesal tahu. Berarti cahaya itu menolongi ku. Orang nyesal tahu. Senang-senang akhirnya kita kecewa. Pokoknya ada yang berlaku. Kalau ketemu pengirahan, di syuting. Tahu umat-umatnya Nabi Meree 2004. Di syuting akhirat Kur'an. Terus kanji Nabi Meree. Orang nyesal tahu. Akhirnya disafah hati. Cuma mau bareng disafah hati. Meree. Meree. Orang nyesal tahu. 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 Bayangkan kalau kita jadi orang soleh. Kemudian anak kita benci kita. Karena kitabah khil. Akhirnya anak kita mengidolakan orang. Dan itu awal bahaya. Apa awal bahaya.